Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian semua sahabat Semoga kalian semua baik-baik saja ya kawan Dan selalu bahagia Kali ini saya akan menturi turialkan Cara overhaul pompa ganda yang dalam Keadaan bocor pada mekanik shield ya kawan Dan akan dilakukan penggantian mekanik shield Dan bearing shaftnya Halo kawan-kawan Kita langsung menuju TKP ya kawan Kali ini Ini saya akan membongkar pompa sanitary pump Ini pompa untuk air laut ya kawan Untuk pompa sanitary Pertama-tama Kita membongkar motornya dulu ya kawan Kita menggunakan Kunci shock 19 Video ini saya percepat agar Mengirit kuota ya kawan Yang penting Bisa dipahami Dan mudah untuk dimengerti Bila tidak dipercepat Maka sangat membosankan ya kawan Maka sangat membosankan ya kawan Nah kita tutup Kemudian kita tutup keran Shatsen dan Dischartnya ya kawan Setelah kita tutup Shatsen dan dischatnya Maka selanjutnya Kita proses pembukaan Bautnya ya kawan Kita buka bautnya Menggunakan Kunci 19 Kawan Prosesnya Ya dibilang Ya mudah-mudah Ya gampang-gampang Sulit lah Hehehe Jadi Dibikin santai aja ya kawan Setelah kita buka Baut Di Shatsen Connectionnya Jangan lupa juga Kita tandai ya Piring-piringannya Kita nomeri biar Tidak lupa Kalau perlu Diberi garis Agar nantinya Dalam pemasangan Lebih mudah Setelah itu Kita juga Buka Baut Bagian bawah Baut fondasi Itu menggunakan Kunci 17 Hanya 4 baut saja Kita kerja Harus hati-hati ya kawan Setelah baut sudah dibuka semua Maka proses selanjutnya Kita akan melepaskan Dan Pompanya Dari Dipa Ya seperti itu ya kawan Caranya Mudah bukan Setelah terlepas Kita taruh di tempat Yang aman Setelah Setelah ditaruh di tempat yang aman Maka kita bisa melakukan proses selanjutnya Yaitu membongkar rumah impeller nya Dalam pembukaan rumah impeller nya ini Menggunakan Kunci 17 Kalau bisa Menggunakan Kunci ring ya kawan Agar Bautnya Awet Dan Tidak rusak Dalam pembukaannya Harus hati-hati ya kawan Kalau mukul Juga harus pelan-pelan Karena Pompa ini Berbahan Dari Kuningan Apabila Batah Atau pecah Maka Tidak Susah sekali ya Untuk mengelas Kembali Kita Kerja juga Tetap harus hati-hati Agar Barang yang kita perbaiki Tidak rusak Dan Kita pun Tidak terluka Yaitu ya kawan Masih Lengket dengan Silikon Red silikon nya Karena masih lengket Makanya pembukaannya Agak berat Setelah itu Proses pembukaan impeller nya Kita Menggunakan Trahel Ya kawan Ya Seperti inilah Prosesnya Kita Kita harus adjust Dulu Sampai Ke posisi Ke posisi Yang tepat Setelah sudah dipasang Dan dikaitkan Ketempat yang tepat Maka Proses selanjutnya Yaitu Mengikatnya Ya kawan Menggunakan Kunci 19 Dan harus Hati-hati Ya kawan Jangan sampai Impeller nya Pecah Setelah Impeller nya Ini dibuka Kita Jangan lupa Membuka Pen nya Lagi ya kawan Bila pen nya Ini tidak dibuka Maka rumah berikutnya Tidak Bisa dibuka Karena Masih menyangkut Nah itulah pen nya Ya kawan Kita akan Buka Menggunakan Kontang Buaya Bukanya harus Hati-hati ya kawan Jangan sampai Salah pukul Setelah Terjepit dengan Kencang Kita Goyangkan Ke kiri dan Ke kanan Nah kita Jangan sampai Hilang ya kawan Ya itunya ya Kita taruh Di tempat yang aman Setelah itu Proses berikutnya Kita menggunakan Terakhir lagi Untuk Membuka Impeller nya Ya seperti itu ya kawan ya Dalam Mengatur posisinya Kita tetap baru sabar Nah Terlalu Ini Ampa Mampu karena Derat Pada K mosquito kalau ada alatnya lebih mudah ya kawan dan alat rachel ini sangat membantu sekali bila tidak ada alat ini kayaknya susah sekali ya dalam pembukaan impelernya itu saya yakin kayaknya susah soalnya impelernya itu sirip-siripnya itu tipis sekali saya takut juga untuk bisa bisa patah tapi lantaran menggunakan trachel ya jadi mudah ya kawan dalam pembongkaran overhaul nya ya setelah lempengannya sudah terbuka semua maka proses selanjutnya yaitu pembukaan mekanik silnya nah kita juga jangan lupa ya kita buka juga bentuk pennya jangan sampai pennya jatuh dan hilang sebaiknya kita buka saja setelah itu kita buka untuk rumah koplingnya kita menggunakan trachel juga ya kawan tapi trachelnya yang kecil saja karena trachel kecil ini sangat sesuai dengan posisinya ya kawan nah ini saya menggunakan kunci filter ini karena piringnya udah agak setak ya kawan agak keras jadi perlu dilakukan penggantian juga dan saya memutarnya juga ini untuk mengepaskan nah itu ya ada kunci L yaitu untuk mengikat ke asnya itu seperti pen juga ya kawan dan bila lupa untuk melonggarinya maka akan kita akan kesulitan untuk membuka rumah koplingnya ya setelah putarannya agak lancar kita buka menggunakan kunci L untuk penahan ya penahannya setelah itu kita buka menggunakan trachel yang kecil ya kawan karena space nya sangat kecil dan sempit dan sekali lagi selalu hati-hati kita pelan-pelan saja nanti dibantu sambil dipukul-pukul atau dicongkel ya kawan ya beginilah ya dalam cara penggunanya dan saya satu agak kesulitan dalam membuka trachelnya yang saya longgari ternyata lepas juga nah kita cek juga untuk karet flexible kopling nya jangan lupa juga kita cabut juga untuk pen nya halep dalam pembukaannya kita menggunakan pincang buaya ya kawan setelah itu kita buka lagi rumah piringnya menggunakan obeng min nah rumahnya sudah terbuka berikutnya kita juga buka rumah untuk mekanik silnya nah kita menggunakan kunci 13 dan tempatnya ini sebasnya sangat sedikit sekali jadi perlu kesabaran ya protection pelindung mekanik silnya sudah terbuka tapi sekali lagi ternyata disitu masih ada snap ring dan snap ringnya ini masih menyangkut tiasnya dan perlu dibuka juga kita menggunakan dua alat ya kawan snap ring dan obeng min setelah snap ring direnggangkan maka kita harus keluarkan dari jalurnya agar bisa terlepas nah seperti itu ya kawan caranya kita renggangkan dan diconggal dengan obeng min sudah terbuka setelah itu kita gunakan seharusnya menggunakan kayu ya kawan tapi menggunakan kain juga ya nggak apa-apa sih yang penting jangan langsung karena dikhawatirkan nanti asnya bisa memar nah seperti itu ya kawan caranya ya dan disitu ternyata ada stopper untuk mekanik silnya ternyata stopper mekanik silnya ini sama orang yang lama tidak dikundi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih